Halo sahabat liputan 6.com, saya Amin Indita kembali menjumpai Anda dalam newsflash pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan kami sudah menyiapkan 3 informasi terkini, diawali kabar dari Komjen Paul Budi Gunawan yang tidak menghadiri sidang praperadilan yang digelar hari ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pengadilan negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan Komjen Paul Budi Gunawan, namun menurut kuasa hukum Budi Gunawan dipastikan tidak akan hadir dalam persidangan perdana ini. Dan Frederick Yunadi selaku kuasa hukum Budi Gunawan mengatakan tidak ada keperluan Pak Budi Gunawan untuk hadir. Dan ia juga menambahkan bahwa ada 27 pengacara yang hadir untuk membela Budi Gunawan. Meski demikian, tidak ada persiapan khusus dalam sidang perdana tersebut. Dalam persidangan, kuasa hukum akan menyampaikan alasan terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, dan menurut Frederick, proses penetapan tersangka itu tidak sah. Dan ada informasi lainnya sahabat liputan 6.com terkait kompol nasi yang menyiapkan nama baru calon Kapolri. Salah satu komisioner kompol nasi, Edi Hasibuan mengatakan, lembaganya akan menyiapkan nama-nama baru untuk calon Kapolri. Jika calon Kapolri sebelumnya Komjen Paul Budi Gunawan mundur atau tidak dilantik oleh Presiden setelah hasil sidang praperadilan berkekuatan tetap. Dan Edi juga mengaku mengawal sidang praperadilan Budi Gunawan melawan KPK. Menurut ia, hasil sidang praperadilan akan menentukan perlu tidaknya nama-nama baru calon Kapolri. Karena itu, Edi berharap semua elemen ikut mengawal proses ini. Begitu juga setelah ada putusan pengadilan, semua elemen harus bisa menerimanya. Sementara itu, ada informasi selanjutnya yaitu pengunjung PN Jaksel yang membludak lalu lintas tersendat. Awal pekan Februari, kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya sudah mulai terlihat sejak pagi. Salah satunya terlihat di sekitar pengadilan negeri Jakarta Selatan. Membludaknya pengunjung PN Jaksel jelang praperadilan Komjen Paul Budi Gunawan membuat lalu lintas di sekitar lokasi padat. Kepadatan terjadi hingga di perempatan Cilandak dan kawasan Pejaten Village. Dan sementara jalan Ampera Raya diberlakukan sistem buka-tutup. Dan berikut ini, pantauan arus lalu lintas ibu kota dan sekitarnya yang dihimpun oleh tim Liputan 6.com dari akun Twitter TMC Polda Metro Jaya. Dan demikianlah tiga informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Kami akan terus mengapit informasi untuk Anda tiga jam ke depan. Saya Amin Indita, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.